Pagi ini hari ada kegiatan di Epetra Celilitan, hari kesehatan nasional yang kelima puluh tingkat kecamatan keramat jati. Beberapa kegiatan memang sudah dimulai pada sebelumnya Lomba 6 yang hari ini final dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi hari kesehatan nasional kelima puluh tujuh tingkat kecamatan keramat jati ini sekaligus melaksanakan pengukuhan posyandu remaja. Posyandu remaja Kelurahan Celilitan yang dinamakan posyandu galaksi DRW 07 Kelurahan Celilitan dan mulai aktif kembali posyandu balita. Jadi mudah-mudahan dengan hari kesehatan nasional yang kelima puluh tujuh ini semua pandemi yang ada di khususnya di keramat jati ini musnah. Dan mudah-mudahan vaksinasi di kecamatan keramat jati tercapai sesuai keinginan atau arahan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota di bulan Desember ini sudah masuk ke zona hijau. Pesan dan harapan saya selaku camat warga masyarakat tetap harus melakukan hidup sehat dan bersih dan tetap tadi sudah ada penanda tanganan untuk gerakan kegiatan-kegiatan kesehatan di kecamatan keramat jati baik itu posyandu, STBM dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di lingkungan kecamatan keramat jati ini di bidang kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita menandatangani seluruh jajaran di wilayah kecamatan itu sportif untuk menegakkan atau melaksanakan daripada gerakan kesehatan di bidang kesehatan ini. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Cammat, hari ini kita melaksanakan puncak peringatan hari kesehatan nasional ke-57 yang bertempat di Petra, seluruh Cililitan. Nah rangkaian kegiatan kami sudah dimulai dari minggu lalu ya karena memang hari kesehatan nasional itu biasanya kan diberingatkan 12 November. Kemudian kami mengadakan berbagai event tapi intinya tadi untuk mengajak partisipasi masyarakat khususnya yang terkait kesehatan. Makanya sesuai temanya kami mengadakan kegiatan tersebut antara lain ada kegiatan lomba semang sehat. Nah ini bisa diikuti oleh unsur masyarakat, perkelompok atau siapapun ya tenaga kesehatan juga boleh. Oke, itu yang kami buka itu sedekai. Nah hari ini kebetulan sudah terpilih tiga finalis dan hari ini akan diumumkan urutan yang terbaiknya. Nah yang terpenting dari kegiatan AKN ini adalah itu tadi, adalah kita mengaksanakan pengukuhan posyandu remaja gitu karena memang kililitan kita tunjuk menjadi pionirnya gitu. Jadi sekalian pionir untuk posyandu remaja, kemudian juga kita melakukan reopening untuk posyandu balita gitu. Jadi misalnya kegiatan posyandu balita kalau sudah berjalan lagi ya tapi tetap kita melakukan prokes perusahaan kesehatan hasilnya nanti akan lebih optimal lagi. Karena kemarin kan kita masih melakukannya tidak terlalu maksimal ya karena melalui online ya. Jadi konsultasi dan lain-lain pengukurannya kita melalui aksipasi dan lain-lain. Tapi kalau kita secara langsung kan itu lebih baik lagi. Jadi insya Allah ya karena kita sudah kemarin statusnya PPKM level 1 gitu. Kemudian juga sekaligus ada pelaksanaan vaksin Pak di sini ya. Vaksinasi Covid tentunya karena kita terus mengejar target-target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan juga tentunya ini adalah arahan dari Pak Bupenur sendiri gitu. Kemudian apa lagi ya tadi? Ada akte ya sekaligus kita kolaborasi dengan Sudinduk Capil untuk membuatkan bud kartu identitas anak ya yang langsung bisa di print dengan akte kelahirannya. Jadi ini kan juga adalah produk dari Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.